Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan baik dari Isman Channel Kemarin kita bahas membaca skenario nya dalam tanda petik Partai Jokowi Nah, Presiden Jokowi atau biar lebih akrab dengan beliau kita panggil Jokowi saja Jadi Pak Jokowi ini Presiden yang kawan baik tahu semua Memerintah insya Allah itu dua periode Dan kita doakan, kita harapkan, kita dukung beliau itu berakhir dengan khusnul khotimah Akhir yang baik gitu Nah, yang lengkap ya pasca Orde Baru dan Orde Lama periodenya Bung Karno, Pak Harto Mereka memimpin puluhan tahun Kemudian setelah itu digantikan oleh Habibi tidak penuh Gus Dur tidak penuh, Megawati juga akhirnya tidak penuh Jadi kita baru punya dua Presiden yang periodisasi jabatannya itu dua periode Jadi pertama Pak SBY berpasangan dengan JK periode pertama Kemudian kedua Pak SBY berpasangan dengan Pak Budiono Nah, Pak Jokowi periode pertama berpasangan dengan lagi-lagi Pak Jokowi Joseph kalah dan sekarang dengan Pak Maruf Amin Jadi kita baru punya dua Presiden yang periodisasinya penuh Nah, menjadi menarik ketika akan berakhir masa jabatannya Sikap politik untuk periodisasi kepemimpinan berikutnya setelah seorang Presiden itu tidak lagi bisa mencalonkan diri Maka seperti apa? Nah, biasanya mulai dari tahun ke-2 atau tahun ke-3 Pada masa periode jabatan ke-2 seorang Presiden Nah, ini semua pihak media masa itu akan mengamati dengan detail Apa sikap dan langkah politiknya seorang Presiden tersebut Nah, terkait dengan pertarungan di penggantinya Untuk penggantinya Oke, biar lebih mudah Misalkan Pak SBY itu 2004-2009 periode pertama 2009-2014 Nah, tentu saja di periode ke-2 Pak SBY menang mutlak tuh Meskipun berpasangan dengan Pak Budiono yang bukan seorang politisi Nah, biasanya pilihan untuk memilih Wapresnya aja itu sudah didesain Pak SBY sudah menghitung kalau dia berpasangan kembali dengan Yusuf Kala Wapresnya, maka Yusuf Kala itu tidak akan terbendung sebagai Wapres jadi kandidat calon Presiden Nah, itu Nah, sepertinya Pak SBY ini kurang menghendaki penggantinya adalah Pak Yusuf Kala Nah, desainnya kan kemudian pertarungan itu kan mengerucut kepada Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa Ya kan Kalau enggak salah kan begitu tuh Nah, siapa Hatta Rajasa? Tak lain dan tak bukan adalah Besannya Besannya Pak SBY Jadi, meskipun terlihat netral Pak SBY Jadi Pak SBY itu tidak mengumpulkan relawan-relawannya pada pertarungan ketika dia ingin menjadi Presiden 2004-2009 Jadi di periode 2012-2014 itu Pak SBY tidak sering mengumpulkan relawan-relawan Jadi relawan-relawan itu bermetamorfosis saja Tidak mempertahankan namanya Kemudian ya Seperti dibebaskan untuk berpihak kemana saja gitu Makanya banyak juga relawan yang waktu itu mendukung SBY berpindah ke Jokowi Tetapi, SBY itu amat sangat hati-hati menjaga kalimat dan pernyataannya Supaya tidak diindikasikan mendukung secara vulgar gitu Jadi kalau kita bandingkan SBY dengan Jokowi ya seperti itu Ya tentu saja Pak SBY punya agenda-agenda politik besar Salah satu agenda politik besar yang beliau kerjakan Misalkan pertarungan di internal demokrat dengan menyingkirkan Anas Urbaningrum itu hal yang lain yang menjadi catatan dalam demokrasi ala SBY gitu Tapi dari sisi pertarungan Pilpres di 2014 Boleh dikatakan Pak SBY amat sangat irit bicara Secara vulgar dan terang-terangan Mendukung kandidat A atau kandidat D gitu Jadi semua itu difasilitasi dengan baik Bahwa kemudian di belakang layar dia ngotak-ngatik Sehingga akhirnya Pak Hatta Rajasa jadi wapresnya Ya itu saya kira pasti ada tangan-tangan Pak SBY bermain di situ Tapi Pak SBY tidak pernah menghalangi Meminta, menginstruksikan Bahkan melarang penjagalan-penjagalan terhadap Pak Jokowi Itu tidak dilakukan Selain yang tadi itu bahwa Dia tidak pernah mengumpulkan masa-masa pendukung Relawannya untuk diberikan arahan Kemudian memberikan statement Yang dianggap sebagai kode keras dukungan kepada figur tertentu Tapi berbeda dengan Pak Jokowi Pak Jokowi ya berbeda Pak SBY hanya meletakkan Mas Ibas anaknya Di anggota legislatif ya Kalau Pak Jokowi ya sekaligus anak dan menantu Dilendingkan di Medan dan Mana namanya Solo Kita sedang tidak bicara benar atau salah Tapi itulah faktanya di lapangan Nah kemudian jika tadi Pak SBY boleh dikatakan tidak terlalu sering atau tidak pernah mengumpulkan relawan-relawannya menjelang pemilu Itu kalau Pak Jokowi ini agak hobi menerima relawan ke istana Bertemu bahkan menghadiri dan mobilisasi Mobilisasi masa gitu Terakhir ya di GBK kemarin Jadi Kita Menghadapi seorang presiden Yang akan berakhir Jabatannya di 2024 Tetapi Sikap Politiknya Ditunjukkan dengan Terang-terangan Jadi arah dukungannya Kodenya gitu Itu Ya terang-terangan Apakah ini boleh dalam berdemokrasi Ya itu Bisa dipahami Dalam konteks For the sake of democracy gitu Atas nama demokrasi itu Tapi Mestinya Ya mestinya sih Mungkin harapan banyak masyarakat juga Ya Pak Jokowi itu Netral Beliau mau cari Apa lagi Gitu Toh sudah masuk dua periode Tapi itu kan Pendapat Dan sudut pandang dari Satu Kelompok masyarakat Kelompok yang lain Itu ada yang Mendorong-dorong juga Agar beliau ini Berkuasa Dan Saya meyakini beliau ya hampir mau juga itu Penundaan pemilu maupun tiga periode itu ya Hampir mau Tapi begitu melihat reaksi masyarakat dan partai politik yang sedemikian keras Akhirnya ya Tidak terjadi itu Sampai sekarang ya Pak Jokowi Taat konstitusi katanya sampai 2024 dan 14 Februari 2024 itu adalah Pemilu yang lalu Jadi Apabila Pak Jokowi berpihak terang-terangan tidak sekedar ucapannya Tapi juga bertindak dengan mempergunakan instrumen kekuasaan Berarti Pak Jokowi mengambil jalan berbeda dengan Pak SBY Dan kita akan lihat reaksi masyarakat Karena kalau dalam beberapa hari terakhir gelombang dukungan kepada Mas Anies itu semakin masif Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak ada unsur-unsur mungkin bukan Jokowi Tapi mungkin orang-orang di sekitar Jokowi Atau mungkin orang luar yang tidak menghandaki Mas Anies menjadi presiden Kemudian melakukan langkah-langkah Yang menghianati dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi Dengan melakukan penekanan Dengan melakukan pembonsayan, pengkerdilan Yang tidak sesuai dengan etika, demokrasi maupun prinsip-prinsip maupun regulasi Nah itu menjadi kisah yang menyedihkan dalam perjalanan demokrasi kita Nah jadi idealnya ya Pak Jokowi atau Pak Mahfud Itu segera kalau pola ini pola pembatalan itu terus berlanjut Ya harus segera diantisipasi Nah Pak Jokowi kan kembali ke yang tadi harus meninggalkan legasi demokrasi pada zaman Pak Jokowi Tapi kalau Pak Jokowi terus menerus menunjukkan keberpihakan kepada satu orang atau dua orang tertentu Dan meniadakan atau menafikan atau melupakan yang lain Saya kira itu bukan pemimpin yang atau negarawan yang adil Tapi itu dari sudut pandang Kalau dari sudut pandang kelompoknya Pak Jokowi yang ingin terus mengawetkan Pak Jokowi Dan pelanjut Jokowi adalah bagian dari mereka Tentu itu akan berbeda Pasti pandangannya Pak Jokowi top lah Walaupun dengan menggunakan instrumen kekuasaan misalkan Untuk memenangkan satu atau dua figur yang menjadi preferensi dia Ya itu dianggapnya bagus, mantap, hebat gitu Tapi dalam prinsip demokrasi itu tidak hebat Jadi kita akan terus melihat Karena sisa waktunya juga masih lumayan panjang Misalkan jangan kaget kalau misalkan Pak Jokowi itu kembali ke tengah Tiba-tiba dia mengundang Anies Baswedan Misalkan atau Puhan Maharani atau Sandi Uno Ya kan ke istana ya kan Sendiri-sendiri gitu Atau dalam satu kesempatan bertemu Nah itu pendulumnya itu akan makin ke tengah Ya mungkin ini gaya permainan Pak Jokowi Tapi masyarakat nanti akan semua melihat dan menyaksikan Atau menjadi saksi atas perjalanan demokrasi Kita ke depan termasuk Bagaimana gaya kepemimpinan Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang Atau Pileg 2024 mendatang Demikian kawan baik Mudah-mudahan obrolan hari ini bisa memberikan manfaat kepada kawan baik semua Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Islam Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih